Meski usianya menginjak 70 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Usia senja dan keterbatasan fasilitas bukan kendala untuk meraih gelar sarjana bagi Maria Litwina Endang Suwarni. Nenek yang memiliki 5 cucu ini dinobatkan sebagai wisudawan tertua dari salah satu universitas swasta di Surabaya dalam program studi pendidikan PAUD. Menjadi yang terbaik dalam penjalani. Di antara 703 wisudawan dan wisudawati, Maria Litwina Endang Suwarni patut bersyukur. Nenek berusia 70 tahun tersebut menjadi salah satu yang berbahagia karena ditetapkan sebagai wisudawan tertua di kampus tersebut. Selain itu dirinya mendapat penggargaan khusus dari biaya universitas di bawah naungan ormas keagamaan Nahdlatul Ulama ini. Bagi Maria, apa yang telah dicapainya ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Meski demikian dirinya tetap baru serendah hati dan tidak sombong. Dia berharap dapat menjadi contoh untuk cucunya yang kini berjumlah 5 orang. Menjalani perkulian hingga meraih kelar sarjana dalam prodi pendidikan anak usia dini bukanlah tanpa kendala. Menurut Maria, menempuh pendidikan tinggi di usianya yang sudah senja ini banyak ambatan. Namun hal tersebut tidak menjadikannya masalah. Di antaranya dia agak kesulitan menerima materi kuliah, namun setelah dipelajari berulang kali dia baru paham. Selain itu saat berangkat kuliah pagi hari, Maria diantar anaknya dan pulang harus naik angkot. Selama sekolah itu tidak mudah untuk menerima langsung pelajaran bisa saya tangkap karena saya untuk mengulang pelajaran itu tidak harus sekali menerima, tapi berulang kali untuk membaca saatnya ada UTS, ada UAS, itu saya harus benar-benar mempersiapkan diri karena saya memang untuk mengingat itu sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Diharapkan apa yang diraih Nenek Maria ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda saat ini untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebelum usia menua. Agung Dharma, Surabaya TV